Ucapan buruk kamu kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada diri kamu itu akan menjadi nyata Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu Temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia Di channel Zodiacarian, satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas ucapan buruk kamu kepada orang yang sudah berbuat jolim Jahatnya kamu itu akan jadi kenyataan Nah seperti apa yang akan terjadi Di poin yang pertama Kamu itu memiliki situasi yang saya rasa juga saat ini sedang dibantu Dengan beberapa kekuatan yang luar biasa yang ada di sekitar kamu Karena apa? Terbukti Ketika ada beberapa masalah Ketika ada beberapa problematika yang terjadi Kamu selalu saja mendapatkan kemudahan Mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan setiap perkara Dan juga menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini Kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih memahami juga Bisa untuk lebih bersyukur juga Dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul Dan kemudian Dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Kenapa kamu harus bisa untuk lebih bersyukur? Karena dalam posisi saat ini Kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan Adanya beberapa hal-hal yang sempurna Merasakan Adanya beberapa hal yang luar biasa Di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh Ada beberapa masalah Iya memang betul Kamu juga mengalami beberapa masalah dengan beberapa pihak Termasuk dengan beberapa orang pun Kamu juga merasakan Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini Kamu juga merasakan adanya beberapa tekanan Merasakan Adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang saat ini Saat ini betul-betul sedang terjadi Dan disini kamu juga mengalami beberapa perlakuan yang tidak mengenakan Dari orang lain Artinya apa? Dalam posisi saat ini Kamu juga merasakan Adanya beberapa perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan Terkait dengan beberapa situasi-situasi yang ada Di dalam posisi diri kamu saat ini Ada beberapa problem Iya memang betul Kamu juga secara personal merasakan Ada beberapa problematika yang terjadi Tapi kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Karena walaupun memang ada beberapa problem yang muncul Ada beberapa masalah-masalah yang terjadi Tapi kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga Dengan beberapa situasi-situasi yang ada Di dalam diri kamu secara keseluruhan Sehingga dalam posisi saat ini Kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih menyadari Sudah mulai bisa untuk lebih bersyukur Terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan Secara keseluruhan Dan kemudian Di posisi yang terjadi berikutnya adalah Kamu juga tidak usah terlalu khawatir Dengan beberapa perkara-perkara yang terjadi pada diri mereka Karena apa Kalau bisa dikatakan saat ini Kamu juga sudah mulai bisa untuk memahami juga Beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Dan apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Setidaknya Kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih paham Dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Pada diri kamu Dan kemudian Dalam satu keadaan saat ini pun Kamu juga tidak usah terlalu khawatir Dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang kamu rasakan Secara menyeluruhkan apa Walaupun memang Dalam kondisi saat ini Kamu juga merasakan Adanya beberapa masalah-masalah yang muncul Tapi kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa hal yang sempurna bersyukur Dengan beberapa hal-hal yang baik yang ada Di dalam diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa hal-hal yang baik-baik saja Di dalam posisi diri kamu Karena ya memang dalam kondisi saat ini Kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa hal yang baik yang ada Di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan Ada beberapa masalah Iya memang betul Kamu pun juga merasakan Adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Tapi disini kamu juga harus bisa untuk lebih Mensyukuri dengan beberapa keadaan-keadaan Yang kamu rasakan secara keseluruhan Sehingga dengan kebisaan untuk merasakan Beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Secara keseluruhan tentunya juga nanti akan memiliki Beberapa situasi-situasi yang terjadi Di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh Sehingga dalam kondisi saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti juga Dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan Secara keseluruhan Jadi memang dalam konteks saat ini Kamu juga harus bisa untuk bersyukur Dengan beberapa hal baik yang terjadi pada diri kamu Dan kemudian ketika memang ada beberapa hal-hal yang menyakitkan Disini kamu juga bisa untuk langsung merasakan Adanya beberapa keadaan-keadaan yang lebih memilih untuk menahan diri Artinya apa? Jangan sampai ada beberapa omongan-omongan orang yang negatif Artinya apa? Ketika kamu menyumpahkan orang Ketika kamu dalam kondisi yang memang merasakan Ada beberapa kondisi yang kamu saking jengkelnya dengan orang Kemudian kamu menyumpahkan orang Itu akan bisa jadi kenyataan gitu loh Jadi ya memang kamu juga harus bisa untuk perhatikan juga Kamu tega atau enggak gitu loh Orang ini akan mendapatkan karma yang terjadi Kalau bisa ya memang kamu ketika disakiti Jadi diam aja Enggak usah terlalu ini ya Enggak usah terlalu memberikan Satu keadaan yang dimana nanti malah akan merugikan bagi diri kamu Karena memang kalau bisa dikatakan saat ini Kamu juga sepertinya juga sudah mulai bisa untuk merasakan Adanya beberapa keadaan-keadaan yang saya rasa juga harus bisa untuk lebih dipahami juga Terkait dengan posisi kamu saat ini Karena memang kalau bisa dikatakan saat ini Kamu juga sudah mulai bisa untuk bertemu gitu loh Dengan beberapa hal-hal yang baik Sudah mulai bisa bertemu dengan beberapa hal-hal yang positif Sehingga kamu juga jangan sampai ada kecemasan Jangan sampai ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan Karena ketika kamu mengalami beberapa kecemasan dan terjadi Beberapa hal yang berlebihan Tentu juga nanti akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu bagus Di dalam posisi personal diri kamu Dan kemudian dalam keadaan yang terjadi Yang lainnya adalah Kamu juga tidak usah terlalu cemas gitu loh Terkait dengan masalah yang kamu hadapi saat ini Kenapa? Walaupun saat ini kamu juga mengalami beberapa masalah Tapi kamu juga harus bersyukur Masih bisa dan juga masih mampu Terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan Kenapa? Dalam situasi saat ini Kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih paham Dan juga sudah mulai bisa untuk lebih menyadari Ada beberapa hal-hal yang baik Ada beberapa hal-hal yang positif yang terjadi Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Dan kemudian situasi yang terjadi berikutnya adalah Kamu sudah mulai bisa untuk merasakan Adanya beberapa hal positif yang terus terjadi Di dalam posisi diri kamu Sehingga dalam konteks kedepannya Kamu juga tidak perlu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Toh juga hal-hal baik terus terjadi Dan juga terus bermunculan Di dalam posisi diri kamu Jadi kamu pun juga tidak perlu ada kekhawatiran Dan juga tidak perlu Ada beberapa kecemasan-kecemasan yang terjadi Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi kurang lebih seperti ini Sekian, terima kasih Tetap semangat dan sukses selalu Untuk teman-teman semuanya yang beruntung Menemukan video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!